Halo sobat wangi-wangi, welcome to another educating episode of NC Kokopedia. Today on my channel kita akan bahas istilah-istilah penting dalam dunia fragrances yang membantu kalian untuk menentukan performa parfum yang kalian miliki. Ada tiga yang biasa disingkat menjadi SPL. Nah, kita akan bahas satu persatu masing-masing inisialnya ya. Pertama, ada huruf S yang mewakili SIAGE. Itu pronunciation Prancisnya. Kalau kalian sudah nyebutnya, pakai pronunciation Englishnya aja ya. SILIGE. Hehehe, selama ini Koko sudah menyesatkan kalian dengan pronunciation SILIGE yang salah di video Koko sebelumnya. Mohon maaf ya. SILIGE artinya jejak wangi yang ditinggalkan pemakai parfum. Bisa juga diartikan sebagai berapa lama ketahanan aroma wangi menyebar di sekitar pemakainya atau tempat yang ditinggalkan si pemakain. Contoh nih, kalian sama teman kalian berada di suatu ruangan dan teman kalian pakai parfum. Nah, begitu teman kalian ninggalin ruangan tersebut, kalian tuh masih bisa nyium wangi parfum teman kalian itu loh. Misalkan wanginya kalian masih bisa cium sampai 10 detik, itu berarti ketahanan SILIGE-nya 10 detik aja. Di sinus fragrantica, SILIGE dibagi menjadi 4 berdasarkan tingkat ketahanannya. Mulai dari level Intimate atau yang paling lemah, kita asumsikan kekuatan SILIGE-nya bertahan 5 detik ke bawah. Lalu ada level moderate atau sedang, kita asumsikan saja kekuatan SILIGE-nya bertahan dari 6 detik ke 10 detik. Terus ada level strong atau kuat yang kita bisa asumsikan ketahanan SILIGE-nya berada di kisaran 11 menuju 15 detik. Dan level yang paling besar, yang paling kuat, yaitu ENORMUS, yang kita bisa asumsikan ketahanan SILIGE-nya di kisaran 16 detik ke atas menuju setengah jam, satu jam, atau bahkan lebih dari itu. Berikutnya huruf P yang mewakili PROJECTION. PROJECTION berarti seberapa jauh parfum yang kalian pakai memancar hingga bisa tercium oleh orang-orang di sekitar kalian. Contoh, kalian pakai parfum terus kalian jalan-jalan ke mall. Orang-orang yang berjarak 1 meter dari kalian bisa jelas banget nyium aroma wangi parfum yang kalian pakai. Orang-orang yang berjarak 2 meter dari kalian bisa nyium aroma wangi parfum kalian juga walaupun tipis-tipis. Sedangkan orang-orang yang berjarak 3 meter dari kalian benar-benar nggak bisa nyium aroma parfum yang kalian pakai. Itu berarti PROJECTION parfum yang kalian pakai berada di kisaran 2,5 meter. PROJECTION dari berbagai parfum sendiri bervariasi ya, mulai dari yang close to the skin. Cuma penggunanya aja yang bisa ngerasain sampai yang aroma wanginya bisa kecium sampai ke lurahan sebelah. Haha, ngadi-ngadi aja nih Koko. Tapi so far, projection yang terjauh yang pernah Koko cium itu yang aromanya bisa nembus sampai tetangga seberang sih. Yang sekitar 50 meter, uuuh gil. Biasanya semakin jauh jangkauan aroma parfum atau projectionnya, durasi sillage-nya lebih tahan lama. Grup ketiga yaitu L, yang mewakili LONGEVITY. Yang berarti durasi ketahanan aroma wangi yang menempel pada kulit ataupun pakaian kita. Semisal nih aroma wangi parfum kalian kenceng di setengah jam pertama, setelah itu kekuatan projectionnya memudar menjadi aroma yang close to the skin yang bisa kalian cium hanya di hidung kalian saja. Aroma tersebut berlangsung hingga 6 jam, itu berarti LONGEVITY parfum kalian 6 jam lamanya. Di episode NC Kokopedia sebelumnya, kalian masih ingat kan, Koko sudah pernah bahas 5 jenis wangian berdasarkan tingkat konsentrasi fragrance oilnya. Tingkat konsentrasi fragrance oil yang berbeda-beda itulah yang juga mempengaruhi LONGEVITY suatu wangian. Situs Fragrantica juga membagi LONGEVITY menjadi 5 level. Mulai yang dari paling rendah, Very Weak, kita asumsikan saja bahwa wangian jenis O-Fresh yang ketahanan wanginya 2 jam ke bawah, sangat cocok durasinya dengan level longevity yang satu ini. Level berikutnya adalah Weak, di mana Ode Kolo tergolong ke level longevity yang satu ini, yang durasi wanginya maksimal 3 jam. Lalu ada moderate atau sedang, di mana wangian jenis Ode Twilight memiliki durasi longevity di level yang satu ini, yang biasanya berlangsung maksimal 4 jam. Lalu ada level long lasting, di mana wangian jenis Ode Parfum biasanya memiliki durasi longevity yang satu ini, yaitu di kisaran 6 hingga 8 jam. Dan level tertinggi dari longevity ialah Eternal, yang durasi wanginya bisa sampai 24 jam. Dan biasanya level longevity yang tertinggi seperti ini bisa kita jumpai di Parfum Oil atau Parfum atau X-Tray de Pavang. Contoh wangian dengan Silic Projection dan Longevity tingkat Dewa, ya kalian pasti tahu parfum yang satu ini. Ya, MFK Bakara Rouge, baik versi Ode Parfum maupun X-Tray de Pavangnya, yang dari jarak 50 meter wanginya bisa kecium lho. Sedangkan wanginya dengan level still age, projection dan longevity yang super minim. Contohnya adalah Mark Jacobs, yang wanginya benar-benar nyaris, tidak kasat hidung, bahkan sejak awal pemakaian. Sebagai bonus, ada satu istilah lagi dalam dunia fragrances yang mesti kalian ketahui. Versatile, yang berarti serba guna. Serba guna dalam dunia Parfum disini maksudnya adalah serba guna untuk dipakai kapan aja, apapun situasinya, apapun juga musimnya. Aman dipakai, baik siang ataupun malam, baik lagi meeting ataupun lagi dating, mau dalam keadaan suka maupun duka, baik di musim kemarau, musim hujan, musim duren, musim jambu air. Nggak pernah salah deh memakai parfum dengan karakteristik yang versatile. Kalau menurut Coco, karakteristik wangian yang bisa dianggap versatile, wanginya mesti rada seger, tapi juga kuat namun lembut alias nggak nyegra. Kokonya segala umur maupun segala kalangan bisa menikmati aroma parfum tersebut. Contoh wangian yang bersifat versatile menurut Coco adalah Calvin Klein varian 1, yang segar, lembut, dan ringan di awal, namun di pertengahan menuju akhir wanginya menjadi elegan. Oke sobat wangi-wangi, sekian dulu pelajaran dari NC Kokopedia hari ini. Coco harap wawasan sobat wangi-wangi mengenai fragrances semakin bertambah sedikit luas ya setelah menonton episode kali ini. Jika kalian punya parfum atau wanginya selainnya di rumah, kalian udah bisa tes SPL-nya dengan teori yang Coco Berry telah jelaskan sebagai acuan. Selamat mencoba, and smell ya later.